Tambah amunisi demi misi lolos piala dunia U-20. Timnas U-19 benar-benar mendapatkan pelajaran berharga di ajang Soul Earth on U-Skub 2024. Yap apapun hasil di turnamen ini, tentu saja evaluasi adalah yang paling penting. Sebab dari turnamen ini kita bisa mengukur sejauh mana kesiapan tim ini. Namun kita juga harus realistis kalau misinya adalah lolos piala dunia U-20. Jelas dengan squad yang seperti sekarang ini masih amat sangat berat. Ditinggal Yenstra, Aven, dan Wilber aja udah kelihatan tim ini berkurang drastis. Untuk itu meskipun PSSI belum terbuka siapa saja yang akan dipanggil. Tapi kami sudah menemukan beberapa nama potensial yang bisa dipanggil untuk membela Garuda Muda. Lantas siapa saja kah mereka? Sekarang ini komposisi timnas U-19 memang yang terbaik bila ukurannya adalah Asia Tenggara. Tapi harus diakui juga semua itu terbantu dengan keberadaan Jens Raven dan juga Wilber Jardim. Akan tetapi ketika dua pemain itu absen, suka tak suka permainan dari timnas U-19 benar-benar tidak konsisten. Memang di partai pertama Soul Earth on Us Cup 2024 kita berhasil mengalahkan Argentina. Tapi setelah itu permainan Garuda mudah cenderung menurun. Ya beberapa kesalahan elementer serta sering banget salah dalam ambil keputusan seolah menjadi penyakit kambuhan yang dialami pemain Indonesia dari masa ke masa. Kebiasaan ingin selalu gocek dulu ini juga jadi kendala mengapagama pelan Coach Indra sering banget gak bisa tereksekusi dengan baik. Ibaratnya gini mau pelatihnya Pep Guardiola sekalipun, kalau pemainnya passing control dan reading the gamenya aja masih salah ya susah juga. Atas dasar itulah kalau misinya adalah lolos piala dunia U-20 maka mau tak mau SSC harus menambah pemain yang secara level minimal sama dengan Yes Raven ataupun Wilber Jardim. Dan sebelumnya Coach Indra Ah mengantongi nama-nama pemain diaspora seperti Dion Marks, Tim Geppens, ataupun Maurizmo Hinoke. Tapi jika dilihat lebih jauh kayaknya masih ada beberapa pemain yang prosesnya bakal dikebut untuk bisa memperkuat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Thailand pikir ini final AFF, Coach Indra dewasa banget. Kekalahan timas U-19 atas Thailand sejatinya gak perlu menjadi sebuah kekecewaan yang berlebihan. Karena bagaimanapun ini masih sebuah turnamen uji coba dan ujian sebenarnya tentu saja di kualifikasi Piala Asia. Ya emang sih kita kemarin sangat happy saat berhasil menang atas Argentina. Tapi gak usah munafik juga kalau 99% publik tanah air juga happy. Karena ya lawannya Argentina walaupun kembali lagi ini hanya uji coba. Nah salah satu poin menarik sekaligus pembelajaran di laga ini tentu saja proses gol kedua Thailand yang terbilang agak kocak. Jelas ini masih menjadi perdebatan apakah gol tersebut semisal terjadi di turnamen resmi sah atau tidak. Meskipun begitu diketahui kalau sang wasit usai laga langsung meminta maaf kepada pihak Indonesia karena usai gol tersebut. Emosi pemain Indonesia ikut naik sehingga sedikit banyak menjadi pemicu keributan di penghujung laga. Indonesia U-19 harus mengakui keunggulan Thailand 2-0 di partai kedua Soul Earth on Us Cup 2024. Jelas banyak sekali media-media ASEAN ataupun Asia yang menyoroti laga ini karena bagaimanapun rivalitas Indonesia dan Thailand ini memang cukup kental. Terlebih Thailand sendiri sepertinya punya misi khusus untuk balas dendam atas kekalahan di final piala AFF kemarin. Terbukti di saat Coach Indra melakukan rotasi besar-besaran Thailand tetap menurunkan komposisi yang kurang lebih sama saat mereka dihajar Korea Selatan di partai perdana. Atas dasar itulah tak sedikit yang melempar sarkas ke Thailand yang bermain seolah-olah ini adalah final AFF bagi mereka. Yap di laga ini sendiri walaupun turun dengan banyak rotasi Indonesia nyatanya cukup mampu mengimbangi intensitas Thailand. Memang di babak pertama agak keteteran termaksud saat terjadi gol pertama. Hasil dari blunder shawal akan tetapi jika kita lihat secara keseluruhan terutama di babak kedua Indonesia nyatanya mampu bermain lebih baik dan terorganisir. Terlebih yang bikin salut di saat pemain-pemain Thailand udah tampak loyo di menit 70-80 ans pemain Indonesia bahkan masih bisa ngibrit sana ngibrit sini. Yang mana artinya program peningkatan fisik itu cukup sukses karena ya gitu ini semua demi bisa tampil maksimal di kualifikasi piala Asia yang secara intensitas pasti lebih ketat. Lebih lanjut hal lain yang menjadi sorotan di laga ini tentu saja proses gol kedua dari Thailand. Ya emang sih prosesnya agak kocak bisa-bisanya wasit nyeruduk pemain Indonesia sampai mental gitu untung ini laga uji coba. Tapi apapun itu diketahui sang wasit usai laga langsung meminta maaf kepada pihak Indonesia. Namun yang jadi perdebatan jelas apakah gol tersebut bisa dikatakan sah ketika terjadi di laga resmi. Nah jika melihat aturan yang ada sampai saat ini belum ada aturan soal tindakan apa yang dilakukan jika pemain bertabrakan dengan wasit apalagi sampai mental gitu. Sumpah maaf maaf ya tapi itu lucu banget. Namun terlepas dari situasi yang ada wasit sebenarnya bisa saja menghentikan laga jika sang pemain mengalami cedera ataupun melakukan drop ball jika mengenai tubuh. Namun saat itu pemain Indonesia hanya terjatuh sehingga permainan tetap on dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Thailand untuk mencetak golnya yang kedua. Ya namanya juga apes ya kan gak apa-apa daripada apesnya di laga resmi mendingan di laga uji coba seperti ini. Itung-itung pemain biar bisa belajar sekalian kalau dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Lebih lanjut wasit pun juga menyadari kalau tindakannya tersebut walau gak sengaja cukup memancing emosi dari pemain Indonesia sampai akhirnya terjadi sedikit keributan di akhir laga. Namun kah kami pun percaya kalau coach Indra sendiri cukup bijak menyikapi ini semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.